Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa pada video berkuliahan penelitian pendidikan sejarah. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana menyusun proposal penelitian pendidikan. Jika kita cermati, proposal penelitian pendidikan biasanya terdiri atas 3 bab. Yang pertama adalah bab pendahuluan, yang kedua adalah bab kajian ustaka, dan yang ketiga adalah metode penelitian. Di bab pertama, kita akan membahas dan menjawab pertanyaan mengapa kita perlu meneliti topik tersebut. Biasanya di dalamnya kita akan melihat tentang latar belakang, pernyataan pertanyaan penelitian, dan juga tujuan dan manfaat penelitian. Di bab dua, kita menjawab tentang pertanyaan apa landasan konseptual dari penelitian kita. Pada bab ini, kita akan membahas tentang kajian ustaka di mana di dalamnya ada state of the art penelitian, kemudian definisi konseptual, berupa penjelasan konseptual tentang aspek kajian atau variabel penelitian. Yang ketiga adalah kerangka pikir, yakni bagaimana keterkaitan konseptual antara variabel atau aspek kajian sebagai dasar hipotesis dan pengambilan data. Kemudian ada juga hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini merupakan anggapan teoretik tentang ada atau tidaknya hubungan, pengaruh, atau perbedaan. Biasanya kita gunakan di dalam penelitian kuantitatif. Pada bab tiga, kita akan membahas tentang bagaimana langkah-langkah di dalam mengumpulkan data, validasi alat dan validasi data, serta analisis datanya. Sekarang kita bahas terlebih dahulu pada bab pertama. Di bab pertama, setidaknya kita akan membahas tentang latar belakang, pertanyaan masalah, serta bagaimana merusukan tujuan penelitian. Hipotesis penelitian ini merupakan salah satu bagian yang paling susah kalau menurut saya, Yaitu tentang bagaimana kita bisa menyatakan bahwa penelitian kita itu penting. Pertama kita akan bahas tentang latar belakang. Latar belakang ini membahas tentang mengapa penelitian itu layak untuk dilakukan. Sehingga, agar penelitian itu layak untuk dilakukan, kita perlu memunjukkan permasalahan penelitian atau research problem. Di mana, permasalahan penelitian merupakan kesenjangan pengetahuan yang akan dituntaskan melalui penelitian. Nah, lalu, apa yang harus kita bahas dalam bagian latar belakang? Kita coba simak diagram berikut ini, di mana ada diagram berbentuk sekiniknya terbalik. Di mana kita akan membagi ke beberapa bagian. Yang pertama adalah kita menjelaskan tentang konteks sosial dari topik yang akan kita ambil. Di bagian ini kita mencoba untuk menjawab bagaimana konteks sosial dan kekinian yang melahirkan gagasan tersebut. Kemudian, yang kedua, apa permasalahan umum yang mendorong kita untuk menulis. Di mana di sini kita memunculkan ada yang namanya phenomenal gap. Ada kesenjangan antara apa yang terjadi dan apa yang seharusnya terjadi. Yang ini, kesenjangan antara dasoleng, apa yang seharusnya, dan dasen, apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian, apa problematika dari topik yang akan kita tuliskan. Nah, sehingga kita di sini mencoba untuk mengambil hal-hal yang berdasarkan umum terkait dengan topik kita. Nah, kemudian, semakin mengumcut lagi, kita mencoba untuk menjelaskan bagian kedua, yang ini tentang apa urgensi dari topik yang kita angkat bagi masyarakat. Pertanyaan yang kita coba bahas adalah entah apa arti penting topik yang akan kita tulis, serta apa kontribusinya bagi masyarakat. Bagian ketiga dalam latar belakang adalah bagian sintesis literatur. Di bagian ini, kita mencoba untuk mencari secara lebih singkat apa kajian-kajian terdahulu. Di bagian ini, kita cukup singkat saja menjelaskan apa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, karena nanti bagian yang lebih panjang kita akan masukkan di dalam bab dua. Kemudian, kita uraikan apa kritik atau kelemahan dari kajian-kajian terdahulu, dan apa kesenjangan kajian yang belum ditemukan. Nah, dari sintesis literatur ini, kita mencoba untuk merumuskan apa itu permasalahan penelitian atau research problem, di mana kita menemukan antara apa yang seharusnya kesenjangan pengetahuan, apa yang seharusnya diketahui, dan apa yang belum diketahui di sini. Sehingga, apa kebaruan penelitian juga perlu kita ungkapkan di bagian ini secara tersurat. Nah, kemudian, bagian yang lebih spesifik lagi adalah apa maksud penelitian yang akan kita lakukan, sekaligus konteks di mana kita akan melakukan penelitian itu di bagian paling akhir di dalam latar belakang. Nah, sehingga, untuk memperkaya latar belakang, jangan lupa, kita perlu memasukkan data. Jangan hanya berdasarkan asumsi-asumsi saja. Sehingga, tiap-tiap bagian, untuk memperkaya bahan, kita perlu menambahkan datanya. Kemudian, bagian yang tidak kalah penting dalam bagian latar belakang adalah, Anda sering kesalahpahaman apa itu tentang phenomenal gap, kemudian research problem, dan kemudian research question. Seringkali kita mengalami beberapa kesimpansiuran. Anda phenomenal gap atau yang sering disebut sebagai permasalahan umum, yakni kesenjangan antara apa yang seharusnya dan apa yang terjadi sebenarnya. Kita ambil contoh adalah, Indonesia memiliki 192 pahlawan nasional. Seharusnya, pahlawan dapat menjadi role model dalam pendidikan sejarah. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang belum mengenal mereka. Ini adalah phenomenal gap. Nah, kemudian dari phenomenal gap ini, kita coba untuk menjadi research problem atau research gap. Nah, untuk bisa menemukan research gap, kita perlu melakukan kajian dari penelitian-penelitian terdahulu. Di mana research problem ini kita maknai sebagai kesenjangan pengetahuan tentang apa yang sudah diketahui dan yang belum diketahui. Contohnya adalah, seharusnya, kajian tentang nilai kepahlawanan Kihajar Dewantara sudah dilakukan. Akan tetapi, kajian selama ini belum banyak mengulas tentangnya. Sehingga research problem ini sudah mulai spesifik ke topik yang akan kita angkat. Dengan demikian, belum ada kajian tentang bagaimana internalisasi nilai kepahlawanan Kihajar Dewantara pada pemberajaran. Ini adalah ikuti dari research problem kita. Nah, sementara itu, ada juga yang disebut sebagai research questions. Di mana pertanyaan-pertanyaan penelitian. Research question ini merupakan bagaimana research problem itu di-breakdown kembali. Sehingga di dalam dari research question itu adalah bagaimana operasionalisasi dari research problem. Di mana biasanya di dalamnya ada pertanyaan yang perlu dijawab melalui penelitian. Yang mendasari kita dalam membuat kerana pikir selanjutnya. Contohnya adalah, bagaimana perensanaan guru dalam peninternalisasian nilai kepahlawanan Kihajar Dewantara pada pembelajaran sejarah. Nah, ini adalah bagian breakdown dari permasalahan penelitian kita. Atau pertanyaan yang kedua, bagaimana kendala guru dalam internalisasi nilai kepahlawanan Kihajar Dewantara pada pembelajaran sejarah di mana. Nah, jika kita lihat, research problem, research question, kerangka pikir, hipotesis jika ada, itu merupakan satu kesatuan. Sehingga perlu untuk kita tentukan terlebih dahulu apa research problemnya, kemudian kita turunkan dalam research question, kita turunkan dalam kerangka pikir, kita turunkan dalam hipotesis, bila ada, kita turunkan dalam metode, kemudian metode ke hasil, hasil itu kita bahas dalam diskusi, diskusi itu kita simpulkan, dan kemudian apa tidak lanjut dari hasil kita. Itu rekomendasi. Sehingga bagian ini melandasi bagian-bagian setelah, bagian-bagian selanjutnya di dalam penelitian kita. Nah, kemudian, kita akan mencoba melihat bagaimana pertanyaan penelitian, serta bagaimana research problem antara penelitian kualitatif, kuantitatif, serta bagaimana penelitian pengembangan, atau R&D. Jika kita lihat, kita ambil contoh bahwa di dalam penelitian sifatnya korelasional, bagaimana memunculkan research problem, setelah kita mencoba untuk membandingkan antara penelitian sebelum dan penelitian sesudah, kita perlu mengidentifikasi faktor-faktor apa yang mempengaruhi variable. Kemudian, pilih faktor dominan yang dianggap paling relevan, lalu kemudian apa alasan memilih faktor-faktor tersebut. Ini bagaimana kita tindak lanjut dari research problem untuk penelitian yang sifatnya korelasional. Kemudian untuk penelitian yang sifatnya komparatif atau eksperimental, misalkan bagaimana menemukan research problem setelah kita membandingkan dengan penelitian terdahulu, kita coba identifikasi faktor apa yang mempengaruhi variable, serta gagasan apa yang belum pernah diterapkan atau yang akan dibandingkan, serta apa alasan untuk memilih gagasan tersebut. Nah, sekarang bagaimana contoh research question-nya untuk penelitian asosiatif atau korelasional, contohnya adalah misalkan ini ada penelitian pertanyaan yang sifatnya deskriptif, ada pertanyaan yang sifatnya interpretatif. Kalau yang sifatnya deskriptif, contohnya berapa tinggi X, berapa tinggi Y. Kemudian yang sifatnya interpretatif adalah apakah adakah hubungan antara X dan Y. adakah pengaruh X dan Y. Kemudian berapa besar pengaruh X terhadap Y. Ini contoh-contoh pertanyaan penelitian untuk penelitian korelasional. Sementara itu, untuk penelitian yang sifatnya komparatif, penelitian ini contoh pertanyaannya yang deskriptif adalah berapa rata-rata X, berapa rata-rata Y. Kemudian pertanyaan yang lainnya adalah apakah terdapat perbedaan antara X dan Y. Apakah rata-rata X lebih tinggi daripada Y. Ini adalah contoh pertanyaan penelitian untuk penelitian yang sifatnya komparatif atau eksperimental. Kemudian untuk penelitian kualitatif, pertanyaan-penelitiannya lebih banyak lagi jenisnya. Pertanyaan tersebut biasanya meliputi proses, bagaimana terjadinya, kemudian makna apa maknanya, bagaimana abstraksi atau polanya, kemudian bagaimana strukturnya. Bisa kita melihat pertanyaan-pertanyaan untuk penelitian kualitatif seperti itu. Nah kemudian untuk tujuan penelitian, biasanya untuk penelitian yang sifatnya kuantitatif, ada penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan. Jika pertanyaan itu berberapa tinggi, maka tujuannya adalah mendeskripsikan. Kemudian pertanyaannya berikutnya adalah tujuannya adalah menganalisis. Jika pertanyaannya ada kehubungan, maka kita menganalisis ada atau tidaknya hubungan. Kemudian untuk penelitian yang sifatnya komparatif dan eksperimental, sama tujuan yang pertama kaitannya dengan mendeskripsikan, lalu kemudian tujuan berikutnya adalah menganalisis perbedaan variable. Nah sementara itu untuk penelitian kualitatif, tujuannya bisa lebih beragam, misalkan mengidentifikasi, menganalisis, mengabstraksi, dan seterusnya. Lalu, jika kita melakukan penelitian yang sifatnya pengembangan atau R&D, maka untuk research problemnya mungkin agak berbeda dengan penelitian-penelitian yang tadi, karena ini sifatnya campuran, kita mencoba untuk menganalisis kebutuhan awal, kelemahan-kelemahan dari eksistik model, kemudian gagasan untuk mengatasi masalah, serta alasan mengisi alasan gagasan tersebut dipilih. Nah sementara itu, research question-nya untuk penelitian R&D biasanya tentang bagaimana pengembangan modelnya, prosesnya seperti apa, bagaimana efektifitasnya, serta bagaimana keunggulan dan kelemahan dari model yang kita kembangkan di tadi. Jadi ini adalah bagaimana bab 1 kita jelaskan. Kemudian, yang akan kita bahas selanjutnya adalah tentang bab 2. Bab 2 ini berisi tentang kajian pustaka, deskripsi konseptual, kerangka pikir, dan hipotesis penelitian, jika itu penelitian kuantitatif. Jadi kita bisa gambarkan seperti ini. Untuk kajian pustaka, berisi state of the art dari penelitian, yang berasal dari penelitian-penelitian sejenis, isinya apa, yang kita bahas tentang permasalahan, metode, perbedaan, dan persamaan, atau kontribusinya apa. Kemudian, deskripsi konseptual, untuk kuantitatif, berisi urean konseptual tentang variabel penelitian, atau aspek kajian. Nah pertanyaannya, apa itu variabel? Variabel itu adalah aspek yang akan kita ukur, atau untuk dideskripsikan, dihubungkan, dan sebagainya. Nah, apa yang kita bahas? Yang kita bahas pengertian dasar, ruang lingkup, karakteristik, keunggulan, serta langkah-langkah penerapan, jika itu untuk penelitian eksperimental. Lalu yang kualitatif, menjelaskan konseptual tentang fokus kajian. Berikutnya, kerangka pikir, kita bisa membuat kerangka pikir untuk kuantitatif, kerangka pikir yang dimaksud adalah keterkaitan antar variabel secara teoretik. Nah, sementara itu, untuk penelitian kualitatif, kerangka pikir adalah tentang bagaimana penelitian akan dilakukan. Isinya, phenomenal gap, dan research problem, research question, serta bagaimana cara pengumpulan data. Nah, lalu ada juga hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian itu adalah anggapan teori tentang ada atau tidaknya berbedaan, hubungan, atau pengaruh dari variabel-variabel penelitian. Ada yang disebut sebagai hipotesis 0, ada yang disebut sebagai hipotesis alternatif. Jadi, ini adalah tentang bagaimana hipotesis di dalam penelitian. Jadi, anggapan ada tidaknya hubungan di dalam, atau ada tidaknya perbedaan di dalam penelitian. Nah, kemudian, yang selanjutnya kita akan bahas adalah bab 3. Bab 3 itu mengisi, membahas tentang langkah-langkah dalam mengumpulkan data. Nah, jika di dalam penelitian kualitatif, setidaknya kita akan membahas tentang latar penelitian. Latar penelitian itu membahas tentang bagaimana, kapan dan mengapa latar itu dipilih. Kemudian, strategi penelitian. Strategi penelitian itu membahas tentang fokus dan strategi apa yang dipilih. Fokus itu bisa kita ambil dari pertanyaan penelitian. Strategi kita bisa pilih, apakah itu strategi yang sifatnya naratif, apakah itu fenomenologi, apakah itu studi kasus, dan mengapa strategi itu dipilih. Nah, kemudian, bagian yang kita bahas di dalam bab 3 adalah sumber data. Dalam penelitian kualitatif, kita bisa melihat sumber data itu minimal ada tiga, yaitu informan. Informan itu berarti orang yang kita nanti akan kumpulkan datanya dengan wawancara, angket, dan fokus group discussion. Kemudian, ada juga aktivitas peninggalan dan lokasi. Kemudian, sumber ketiga adalah dokumen atau sumber tekstual yang lainnya. Nah, sumber data ini kita kumpulkan dengan teknik pengumpulan data. Yaitu, ada teknik wawancara, angket, dan FGD untuk narasumber. Kemudian, ada observasi, jika itu kita, sumbernya adalah aktivitas dan peninggalan atau lokasi, serta kajian dokumen. Nah, kemudian, setelah data itu kita kumpulkan, kita uji keabsahan datanya. Jadi, yang diuji itu adalah datanya. Bisa melalui triangulasi, review informan kunci, kemudian, ada juga kelengkapan database. Nah, jika data itu tidak valid, kita perlu untuk mencari kembali. Kembali lagi ke sumber data, kembali lagi ke teknik pengumpulan data. Nah, jika data itu sudah valid, maka kita lanjutkan ke analisis data. Nah, ini kira-kira yang berwarna biru, ini adalah struktur yang perlu dimunculkan di dalam bagian bab 3 untuk penelitian kualitatif. Nah, lalu, untuk penelitian kuantitatif, akan lebih banyak lagi. Yang pertama, kita perlu lihat strategi penelitiannya, apa yang akan dibilih. misalkan deskriptif, korelasional, atau komparatif, kemudian pengambilan suplikan, bagaimana di sini kita jelaskan latar penelitian kita itu seperti apa, lalu populasi dan sampelnya seperti apa. Kemudian, setelah itu, kita jelaskan apa itu variabel penelitian kita, bagaimana di sini, paling tidak, kita jelaskan apa itu definisi operasional dari variabel kita, dan indikator dari masing-masing variabel. Setelah itu, kita coba rancang instrumen dengan ada teknik punggulan data, yang ini kita lihat ada teknik tes dan teknik non-tes. Teknik non-tes contohnya adalah angka atau wawancara observasi. Kemudian, setelah itu, kita melakukan tahapan keabsahan alat tes, yang membedakan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jika penelitian kualitatif yang dites itu keabsahan datanya, maka pada penelitian kuantitatif yang dites itu adalah alat tesnya. Karena dalam penelitian kualitatif, instrumen itu adalah peneliti itu sendiri, sehingga kita tidak perlu mengetes alatnya, karena alatnya adalah kita sendiri. Tapi, pada penelitian kuantitatif, yang perlu kita tes adalah keabsahan alat tesnya. Asumsinya, jika alat tesnya tepat, maka apa yang diukur akan tepat. Misalkan, jika timbangan itu sudah akurat, maka yang diukur melalui timbangan itu pasti akan akurat. Nah, setidaknya, di dalam keabsahan alat tes, kita mengukur ada uji validitas dan ada uji reliabilitas, sehingga kita menghasilkan alat tes yang valid. Dengan alat tes yang valid, maka data kita diasumsikan valid. Nah, setelah itu, keabsahan alat tes, jika tidak valid, maka kita perlu mengembalikan proses itu ke proses yang lebih awal lagi, apakah pengambilan suplikanya salah, variabinya salah, dan sebagainya. Nah, kemudian, setelah bagian keabsahan alat tes, kita perlu menjabarkan tentang bagaimana cara kita untuk menganalisis data. Setidaknya, analisis data itu kita bagi dalam tiga bagian, yaitu analisis deskriptif, uji prasyarat, dan uji hipotesis. Karena nanti dari uji prasyarat, jika memang layak, maka kita lanjutkan ke uji hipotesis untuk statistika parametrik. Jika memang tidak memenuhi, maka kita akan lanjutkan dengan analisis yang lain. Jadi, untuk analisis data, kita perlu mengisi ada analisis deskriptif, uji prasyarat, dan uji hipotesis. Jadi, kiranya ini bagian-bagian di dalam proposal penelitian pendidikan. Tetap semangat, terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.